selamat sore terima kasih sekali buat semuanya sudah hadir terutama Pak Awan bagi Narasumber saya mau mengenalkan diri dulu ya untuk semuanya baru join acaranya jadi saya MC Nalupika saya perwakilan dari Gapatma, Gapatma itu 334455 Demokrasi Ekonomi intinya kami adalah media kolektif yang topiknya itu berkutat di dunia demokrasi ekonomi dan kokasi nah disini makanya kita membawa materi-materinya beberapa kali dari kemarin itu ya terkait dua hal tersebut, salah satunya ya utamanya terkait Pancasila untuk hari ini jadi hari ini materinya kan masih saktikah Pancasila di ekonomi Indonesia teori versus realitas kenapa itu yang diangkat hari ini karena hari ini adalah peringatan hari lahir Pancasila ya 1 Juni 2020 ya tiap 1 Juni ya hari lahir Pancasila ideologi yang ceritanya original Indonesia dari Mungkarno ini terus digadang-gadang dan diangkat tinggi dalam setiap kesempatan namun dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks pemenuhan kebutuhan atau lazimnya ya ekonomi seperti apakah sebenarnya realitas yang ada nah jadi sesakti itukah Pancasila ketika dituangkan dalam ranah ekonomi seperti apa idealisme yang ada jika dibandingkan dengan realitas di lapangan nah disini untuk menjawab beberapa pertanyaan itu sudah hadir Pak Awan Santosa beliau adalah dosen fakultas ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta Peneliti Pusat Ekonomi Keraianan UGM atau Pusat UGM dan juga Penggagas Skopia Sekolah Kooperasi Indonesia saya dulu salah satu murid di Skopia oh iya ketemunya disitu ya iya Pak, saya taunya Pak Awan dari situ terus kayak saya kebukir Pak Awan Santosa terus ya ini kita undang untuk ya sebagai pemateri karena sudah ya pas banget Pak topiknya monggo Pak Awan mungkin kalau mau menambahkan Pak pertanyaan ya ini langsung atau gimana dari Pak Awan perkenalan Pak Awannya mungkin Pak Awan yang mau diceritakan lagi di luar yang tadi sudah saya perkenalkan oh oh saya kira itu cukup saya juga sampai sekarang masih di Mubiarto Institut Mubiarto Institut ya itu yang melanjutkan pemikiran dan perjuangannya sama Mubiarto Mubiarto ya lalu juga ya ada beberapa inisiatif yang sekarang masih dilanjutkan teman-teman itu ada sekolah pasar mungkin juga sekolah guru yang sudah merposes menjadi beberapa usaha bersama oh milik para pekerjaan formal di Skopja iya juga ada beberapa yang lain yang sedang diintis karena mungkin itu sedang siap iya kalau begitu itu dulu Pak ya iya kalau begitu kita masuk ke materinya berarti jadi begini Pak ini terkait bacaan pengantar dulu banyak peserta yang menyampaikan bahwa lucu dan aneh ketika banyak negara di luar yang tidak punya Pancasila tapi justru lebih Pancasila dari kita yang punya ada beberapa yang berkomentar seperti itu seharusnya kita malu pada mereka karena hal tersebut menurut Pak Awan bagaimana Pak terkait bacaan pengantar yang kemarin sudah Bapak share itu ternyata ada komentar seperti itu iya persoalannya memang kalau kita mau jujur itu sejak tahun 65-66 berat transisi ekonopolitik itu ada satu fase yang kalau saya mau agak ekstrim menyebutnya sebagai upaya untuk mengakar terhadap Pancasila Pancasila sebagai sebuah ideologi dasar negara yang filosofinya itu adalah kotong royong dalam konteks ekonomi itu usaha bersama kolektifitas kooperasi maka diselerengkan disimpankan digelokkan jadi Pancasila sebagai teks-teks yang justru tidak gayut dengan apa yang sebenarnya menjadi dasar dan cita-cita waktu dirung sekalian kita masih ingat kita masih ingat sejarah apa baru Pancasila di waktu itu ya kita mungkin Mas Lina dan teman-teman gak tahu apa masih ingat atau enggak ya Pancasila itu diterjemahkan ke apa teks-teks yang lebih mengatur individu malah jadi ada butir-butir apa namanya Pancasila ada aturan-aturan tentang perilaku tentang moral dan sebagainya padahal sebetulnya kalau merujuk ada pidato Soekarno yang menandai lahirnya Pancasila 1 Juni yang dibukukan itu nah itu tahu masalahnya ya padang baca enggak itu sekarang dibaca dan kemudian dipahami dan kemudian diperjuangkan tidak karena kalau itu dibaca dipahami dan diperjuangkan maka ya yang berjadi seperti di berbagai negara itu Pancasila kalau mau lihat nyatanya seperti itu Pancasila itu kalau di Singapura ya setengah juta pekerja berorganisasi secara politik ekonomi kemudian bisa mengatur apa namanya bisnis distribusi retail sampai 60% itu Pancasila dan banyak lagi di Sireman itu 80% lembaga keuangan perbankan itu juga dikendalikan oleh masyarakat sipil ekonomi operasi kolektif yaitu Pancasila di Dermak di Skandinavia di Amerika bahkan juga yang saya mulai disitu sudah ada 13-11 juta pekerja yang ikut memiliki saham di perusahaannya ada 3.000 perusahaan yang 100% sudah dimiliki juga oleh pekerjaannya itu Pancasila Pancasila itu sila pertama itu kan ketua ketua jadi Pancasila itu ajaran utamanya itu Tohid dan Tohid itu anti diskriminasi menempatkan semua makhluk manusia itu sama setara kalau manifestasinya kalau berusaha jangan di ekonomikan lagi ada kelas kapitalis yang punya kapital ada kelas pekerja dan mereka kan beda kelasnya beda kastanya yang kapitalis yang punya uang itu derajatnya lebih tinggi yang pekerja walaupun berkontribusi puluhan tahun terus keringat kucuran darah air mata tapi karena mereka hanya pekerja ada buruh yang tenaga berproduksi ditempatkan di kelas yang lebih rendah indikasi penempatan lebih rendahnya tidak dihikulkan di dalam struktur kepemilikan dan pengambilan dan itu anti Pancasila sebetulnya kalau bicara anti Pancasila itu sejak dari silah pertamanya sudah Tohid bicara soal apa namanya silah keempatnya itu demokrasi kemudian kemudian itu keadilan sosial itu sebetulnya kalau kita bicara konteks Indonesia hari ini agak ruat ngomong Pancasila itu praktek seperti mana gitu kan tapi kalau kalau kita melihat di luar itu itu Pancasila yang saya tulis di Sepanyol di beberapa negara-negara kota-kota itu jelas ketika masyarakat secara kolektif gotong-royong apa namanya bau-bau mengatur kegiatan perekonomianya dari mulai produksi distribusi konsumsi sama penguasaan faktor produksi dan itu jelas lagi hanya teori atau konsum tapi kalau di sana jadi praktek malah sudah jalan memang panjang memang panjang kita ini kan memang maunya ke sana cuma ada beberapa momentum politik ekonomi yang justru apa menyerimpung atau menelipung supaya kita ke sana yang saya bilang itu makar oh maka terkait itu ya iya jadi mas kalau ngomong Pancasila itu ekonomi Pancasila ngomong ekonomi itu selalu ngomong tiga hal kan jadi ngomong tentang dasarnya atau falsafahnya yaitu kita ngomong Pancasila berikutnya yang kedua kita ngomong sistemnya nah itu kita ngomong sistem ekonomi Pancasila yang seperti apa nah yang dirumus kelima pendiri bangsa kita sistem ekonomi Pancasila itu di dalam masa 33 itu adalah demokrasi ekonomi oke demokrasi ekonomi kerakyatan itu kalau ngomong sistemnya itu sistem yang oke sistemnya jadi lalu layar yang ketiga kita bicara soal instrumennya apa nah instrumennya ada banyak ada BUMN terutama juga ada kooperasi usaha bersama dan juga ada instrumen ekonomi ekonomi lainnya itu instrumen-instrumen yang dipakai jadi Hatas Bung Atas Bung Karno Malakan dan sebagainya itu kan tidak pernah ngomong soal ekonomi Pancasila mereka tapi mereka sepatut ngomongnya Pancasila nah dalam kontek dalam kontek ekonominya Pancasila itu seperti apa nah itu ada di apa di pasal 33 itu demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi seperti apa itu yang dibahasakan sekarang ekonomi ekonomi dan koperasi itu ya jadi ada ada falsafahnya ada sistemnya lalu instrumennya real di lapangannya seperti oke tapi ini rasa-rasanya pemahamannya tidak tidak umum yang saya tidak mainstream maksud saya itu yang saya menarik adalah gini jadi pertanyaan para peserta itu kebanyakan adalah apa itu ekonomi Pancasila jadi dari definisi saja belum belum sepakat tapi yang menarik tanggapannya itu orang yang sama ya bisa bilang di luar udah Pancasila di kita belum jadi seakan-akan kita ada pemahaman yang umum di kepala kita tapi kita ngomongin detailnya bingung kenapa aneh juga sebenarnya iya kalau kita mencari pengertian ekonomi Pancasila memang beragam dan itu dikembangkan mulai dari Profimil Salim banyak orang yang menggunakan termologi itu sampai kemudian yang paling konsisten sampai dengan akhir kaya beliau untuk membiarkan termologi itu secara umum kemudian dibilang bahwa ekonomi Pancasila itu adalah satu tatanan ekonomi atau ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai atau sila-silai di dalam Pancasila nilainya jadi sebetulnya secara setriana bisa dikatakan sistem ekonomi Pancasila ya sistem ekonomi yang didasarkan kepada Pancasila nah kalau merujuk kepada Prof. Mubi maka bangunannya adalah sila pertama dan kedua sebagai dasarnya dasarnya itu kayak ibarat rumah itu fondasinya dasar-dasarnya adalah ketuanan manusiaan dasar sistem dasar sistem itu adalah Hablumin Allah sama Hablumin Anas itu dasarnya oh gitu oke nah itu dasar itu dan itu tohid banget dan dan betul-betul ya itu dalam banget jadi makanya gak relevan ada orang mempertentangkan antara ini Pancasila itu gimana enggak enggak itu kita apa enggak lagi ya bicara soal itu di dalam nah itu jadi yang sila 1-2 itu dasarnya sila 3-4 itu caranya bagaimana bagaimana mekanisme sistem cara untuk menjalankan itu maka dua caranya dua apa pilarnya ikrat rumah itu dua pilarnya pertama adalah sila ke-3 itu dimaknai sebagai nasionalisme ekonomi lalu sila ke-4 demokrasi ekonomi artinya ya kalau di banyak negara itu demokrasi ekonomi bisa berjalan dengan baik karena nasionalisme ekonominya sudah berjalan dengan baik nah Indonesia ini masih menjadi persoalan demokrasi ekonomi karena nasionalisme ekonominya masih persoalan nasionalisme ekonomi itu seperti apa Pak gini gampangnya kalau saya ngomong di Jogja saja Jogja ngomong demokrasi ekonomi di Jogja susah misalnya karena kalau kita bicara soal apa namanya upah soal-soal apa namanya berbagai lain persoalannya adalah kalau kita lihat struktur industri di Jogja misalnya itu manufaktur garment textile manufaktur itu dimiliki bukan oleh orang Jogja dan bahkan bukan hanya oleh orang sukses bahkan bukan oleh orang Indonesia jadi manufaktur industri konteksi yang menyerah banyak terakhir sedang besar di Jogja itu dimiliki oleh Jepang Taiwan Korea artinya itu jauh kalau ngomong soal kekuasaan soal bagaimana menarik esensi dari demokrasi ekonomi transfer or shifting of power and decision making from the few to the many yang ditarik itu jauh kekuasaan itu jauh jadi kekuasanya itu remote itu ada di Jepang Korea Taiwan China India jauh jadi struktur ekonomi yang masih didominasi oleh pelaku ekonomi dari negeri maka agak berat tantangannya untuk mendorong supaya terjadi demokratisasi ekonomi karena tarikannya jauh sementara kalau di Eropa Eropa sudah lebih lama di Amerika mungkin beberapa negara lain itu kan dulu mengalami kolonializim juga tapi sudah sudah di bisa diatasi dalam konteks ekonomi juga lalu relasinya kemudian mereka berhubungan dengan para pelaku-pelaku ekonomi elite oleh gargi pemilik kapital yang besar ada di dalam negeri dan itu relatif bisa dihadapi ketika mereka bisa mengorganisasi diri dengan lebih baik lagi baik lewat serikat-serikat ekonomis kooperasi dan sebagainya memang seperti kalau dibaca pidatonya Bung Karno itu prasarat demokrasi ekonomi ya nasionalisme ekonomi jadi itu itu kemudian bisa demokrasi ekonomi tapi sudah diingatkan juga oleh Bung Karno nasionalisme ekonomi saja tidak bisa membantu kita untuk memujukkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia padahal sudah merdeka secara politik pemerintah sedang ini tapi kok keadilan sosial sepertinya masih belum sepenuhnya terwujud poverty masih tinggi employment masih tinggi ketinggalan juga tinggi oligarki penguasaan alat produksi dan sebagainya berbagai persoalan masih diadakan oleh masyarakat ekonomi makyat di Indonesia sampai hari ini ya karena di bypass maksudnya maunya dari nasionalisme langsung keadilan sosial yang tidak bisa ini harus menggunakan mekanisme demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi ini yang jadi persoalan hari ini 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 enggak enggak dibicarakan tidak dirancang tidak dikerjakan diperjuangkan secara serius demokrasi ekonomi ini jangankan demokrasi pancasilanya lawong saya setiap tanya saya pernah sering tanya sama siswa sudah lulus pancasila iya pak lulus dapat nilai apa dapat apa oke berarti sudah baca pidatonya sukarno 1 Juni iya pak ada pak lulus pancasila dapat nilai A kok gak ngerti isinya pidato sukarno berarti kan masalah ini pancasila yang mana yang dipelajari sampai mereka bisa lulus nilai bahkan saya pernah ngisi di semarang beberapa masih sorot kumpul di undi diskusi tentang ekonomi keraatan ekonomi pancasila sebagainya saya tanya kan sudah apa namanya luar kepala pancasila anak pak lulus hukum terus sepaham apa tentang pancasila baca tentang pidato pancasila masih biur jadi ya ya ada blur ada pekacauan di tingkat tingkat pemikirkan di tingkat apa itu kan ada di di reproduksi pengetahuan di pendidikan apalagi ngomong demokrasi ekonomi semakin blur lagi blur apa namanya apa demokrasi ekonomi orang mata kuliah juga gak ada gak ada mata kuliahnya gak ada dia beberapa kampus mengadakan pilihan tapi gak diambil habis itu juga gak jadi gak termasuk juga nanti kalau kita kaitkan sama omnibus law ya coba itu berapa RUU itu sejak awal saya baca itu sudah kesimpulannya itu RUU omnibus law cipta kerja itu cacat ideologis itu gak tahu itu makar itu justru itu iya karena dia tidak menggunakan dasar ideologi konsepsi pancasila dan demokrasi dalam menerjemahkan apa yang menjadi tujuan dari penyusulannya coba saya cek di seribu seribu sekian naskah akademik dan seribu sekian alaman perancangan apa undang-undang sikap kerjanya itu enggak ada kata demokrasi ekonomi satu pun yang bapak kasih ke saya itu enggak ada satu pun enggak ada berarti ini ini merancang merancang kayak apa padahal di pancasila di demokrasi ekonomi itu sudah ada jalan bagaimana kita mengatasi masalah pengangguran menyediakan pangkrasi sudah ada itu jalannya pakai pancasila pakai sistem demokrasi ekonomi pakai instrumen kooperasi dan instrumen-instrumen yang lainnya jalan kalau ini kan instrumennya enggak yang dipakai di falsafah yang dipakai bukan esensinya bukan pancasila sistem yang mau dibangun dalam rangka universitas juga bukan demokrasi ekonomi instrumen yang dipakai juga bukan instrumen yang kaitannya sama kooperasi usaha-usaha kolektif dan sebagainya malah investasi skala besar dan sebagainya itu itu indikasi bahwa memang kita tidak sedang bergerak seperti negara-negara yang tidak punya pancasila tapi justru ekonomi pancasila jadi ya hari ini kan lagi ramai makar ya saya bilang itu berkali kalau makar kok justru malah sih aturan itu ya yang makar presiden sama DPR berkali-kali makar kok kalau mau ekstrim loh mereka bikin undang-undang setelah di jendis review di makam konstitusi undang-undangnya ada yang 100% dibatalkan ada yang separuh itu apa kalau bukan makan melawan konstitusi yang namanya melawan konstitusi itu pasti melawan Pancasila karena konstitusi itu diterjemahkan dari Pancasila lalu gak apa-apa kok baik-baik saja kok mereka makar gak apa-apa kok lo balik-balik gini ya rasanya belum yang Minerva itu juga kan Pak nah ini yang terbaru ini ini masih proses yang memang pesannya Soekarno jelas kok kalau kamu pengen Pancasila ini menjadi realitet maka syaratnya adalah perjuangan perjuangan dan perjuangan syaratnya tiga itu perjuangan karena Soekarno Soekarno menggali Pancasila dari bumi Indonesia tapi Soekarno tahu betul bahwa Pancasila itu dasarnya landasan filosofis ideologis sociologis politis masing-masing sudah ada tapi kalau mau dibangun lebih kembangkan lebih lebih luas lebih lebih pahit lagi kedepannya kata kuncinya tiga tadi perjuangan perjuangan masih panjang oke nah ini perjuangan kita perlu mau perjuangan kalau di aturan-aturan pemerintah yang sekarang itu berarti apakah ada yang bisa menjadi referensi terkait bagaimana kita mengimplementasikan ekonomi Pancasila atau sudah lama tapi habis itu tidak kedengaran lagi justru itu yang kita perlukan itu adalah RUU perekonomian nasional menerjemahkan bagaimana pasal 33 sistem demokrasi ekonomi itu dijalankan sampai ke tingkat yang paling bawah secara sektoral secara spasial secara apa namanya level pemerintahan tingkatan-tingkatan itu nah kita tidak ada nah sehingga ya sudah tidak ada nah lalu kemudian kita punya undang-undang sistem undang-undang perencanaan nasional kita punya oke oh itu ada ada tapi undang-undang perencanaan nasional itu yang diacu hanya yang diacu hanya batang apa pembukaannya pembukaan pembukaan pembangun UD perembul ya itu bagus idealnya tapi kan yang dibutuhkan adalah perencanaan nasional yang mengacu kepada konstitusi mengacu pada pasal dalam ekonomi mengacu pada pasal 272 pasal 28 pasal 31 pasal 33 pasal 34 itu bagaimana prakteknya sampai di tingkat basis itu itu yang kita kita tunggu dan memang enggak ada kok enggak ada makanya sudah berapa tahun ini sudah hampir 7-5 tahun kita merdeka jangan sampai ada jangan sampai ada lo memang lo jangankan diundang-undang dipikiran sudah dibunuh dipikiran sudah dibunuh itu tadi mereka enggak mikir sama sekali demokrasi ekonomi dinaskah akademik dan di dalam pasal-pasal di dalam RU Omnibus Law itu berarti kan dipikiran aja dan dibunuh dipikirannya juga enggak ada dipikiran dan dibunuh dinaskah akademik enggak ada dan dibunuhnya dipikiran juga secara sistematis melalui di pendidikan juga enggak ada di pendidikan oh yang di pendidikan memang di faltas ekonomi dia ceri demokrasi ekonomi coba kurang tahu pak harusnya sih enggak harusnya ya enggak ada dulu ada saya di kampus saya itu ada kooperasi saya dulu ngambil kooperasi itu wajib dulu wajib adik saya menjumpainya sebagai mata kuliah sunah diambil enggak ada adiknya di saya menjumpainya menjadi mata kuliah mubah di jumuh diambil sokor nah besok besok haram haram mata kuliah kooperasi haram karena mengancam eksistensi oligarki yang sekarang masih menguasih berbagai seni-seni hidup anak kuliah sebenarnya betul-betul kalau mereka ini melihat di Singapura melihat di Jepang di Perancis di Inggris Spanyol di Amerika di Indonesia mereka melihat itu mereka pasti akan merasa bahwa suatu saat nanti kita akan tidak bisa lagi seperti ini dan yang mengancam mereka kalau di berbagai negara itu kalau tidak serikat ekonomi apokrasi apa itu sulit banget ya sebenarnya ada yang nanya gini Pak oh ya tetap optimis tapi melihat situasi itu mendengar ceritanya Pak Awan tadi di detail kayak tadi sedih juga ya sebenarnya ada yang nanya gini juga Pak dari dulu maksudnya bahkan dari dulu-dulu zaman kita masih kerajaan apakah pernah ekonomi berprinsip Pancasila itu berjalan di kita sampai sekarang maksudnya dari dulu sampai sekarang dulunya dulu banget ya mungkin Pak Cepait gitu misalnya apakah pernah berimplementasi iya kalau kalau apa merujuk ke zaman kerajaan ya perlu ada pembacaan lebih serius ya tapi ada satu fase dimana sebetulnya dari tingkat tingkat kejataran kemakmuran itu kita oke kita oke ya pada saat sebelum apa namanya Voste masuk Portugis masuk oh sebelum itu sebelum itu masuk iya dibaca di beberapa literatur itu perlu pendalaman kemudian kalau begitu kita pakai kerajaan aja oh enggak enggak begitu karena ya ada kerajaan tapi disitu juga sudah hidup komunalitas kolektivitas kolektivitas masyarakat secara bersama-sama hidup secara sosial politik ekonomi dan budaya maka masyarakat masyarakat adat sejak zaman dulu sebelum zaman apa kolonial itu sudah mengelola air sudah mengelola apa namanya badang rumput dan sudah mengelola hutan mengelola pertanian sudah mengelola berbagai aset-aset bersama secara baik melalui data-cara data-cara yang lebih mengedepankan kolektivitas keluarga maka itu yang diambil oleh pendiri bangsa kita kemudian dirumuskan menjadi Pancasila Pancasila itu kan itu refleksi terhadap tiga setengah kolektivitas kemudian juga manifestasi dari pembacaan pendiri bangsa terhadap pasaran agama dan juga penggalian pengukapan pendiri bangsa terhadap praktek-praktek yang hidup di tengah-tengah masyarakat masyarakat asli masyarakat komunal masyarakat adat yang ada di Indonesia jadi sudah tatanan yang baik secara kolektiv komunal dalam konteks yang lebih kecil itu sudah berlangsung sebelum negara api menyerang itu itu sudah berjalan lalu ditarik ditarik kerasional oleh para pendiri dan kalau kita merujuk pada beberapa kerajaan sampai samudera pastai kemudian sudah itu sering saya beberapa kerajaan lain yang juga perdagangannya sudah sampai ke berbagai penjuru dunia berdagang dengan adil berdagang dengan prinsip-prinsip Allah yang baik itu sudah dilakukan jadi cuma memang itu satu bagian dari pembelokan sejarah juga saya secara tidak sadar kita dibilang nenek moyang kita itu seorang pelaut nenek moyang kita itu pelaut jadi anak-anak kita bayangin nenek moyang kita itu pelaut ke laut kemudian pakai kapal terus bawa pancing nyari ikan kan begitu bayangin kan begitu ya memang iya begitu tapi muslim nenek moyang kita itu kan pedagang jadi menggunakan laut itu sebagai media untuk melakukan aktivitas perdagangan jadi mereka jadi gak bayangin yang terus cari ikan iya itu ada yang begitu tapi bukan hanya itu justru perdagangan karena yang menguasai perdagangan itu yang menguasai perekonomian betul nah itu sudah sejak zaman pasai yang hidup dengan sistem mereka dan masyarakat juga apa namanya diberi ruang untuk membangun satu inisiatif sendiri misalnya di Bali ada ada sistem mereka sendiri di Semagra Barat dengan Nagari di Jawa dengan desa dan sebagainya di luar punya komunalitas itu sudah menjadi bagian dari sistem sosial politik tapi kalau sekarang apakah ada suatu daerah entah desa kota atau provinsi mana gitu di Indonesia yang sekiranya sudah mengimplementasikan ekonomi Pancasila ya tidak mudah kalau nanti kalau saya bilang itu belum Pancasila nanti daerahnya tidak terima karena memang tidak ada ukuran yang fire untuk bisa mengukur itu harusnya kan kita punya ukuran itu kan kita ngomong kita mau ukurin Pancasila oke kalau Pancasila diukur kan mungkin memang memang apa namanya complicated ya dia kan memang kalau ideologi dasar itu apa ya diukurnya tidak secara numerik tidak secara apa namanya kuantitatif tapi yang bisa diukur secara lebih apa numerik lagi diukur secara lebih akurat lagi kan sistemnya itu demokrasi ekonomi itu bisa diukur cuma persoalannya kan mau gak mengukur itu nah saya dulu waktu S2 dibantu teman-teman dan para ahli ahli ekonomi itu merumuskan indeks demokrasi ekonomi oh ya yang itu yang itu idei itu kan walaupun masih kasar sederhana sudah kita sampaikan ke DPD DPR ke BPI ke Bapak Nas ke beberapa pihak itu ini loh bohong amanatnya demokrasi ekonomi bagaimana kita tahu kita menjalankan itu sampai dimana masih seberapa jauh dengan tujuannya kan harus ada ukurannya harus ada ukurannya kalau enggak ya seperti hari ini sudah merasa menerapkan ekonomi kerakyatan padahal sedang bicara tentang bagaimana memperdayakan ekonomi rakyat atau KNI tapi sudah merasa membangun sistem itu sudah merasa itu yang bahaya sudah merasa lelahi ya Bupati atau Gubernur itu kan hampir sebagian besar visinya ngomongnya seperti itu kampanye politiknya seperti itu visinya seperti itu tapi ketika dilacak di mana ini ukurannya seperti apa indikatornya itu sulit menemukannya jadi memang agak sulit kalau ngomong itu saya pernah mengukur di beberapa kabupaten itu ya masih jauh memang masih jauh masih jauh saya sempat baca itu cukup menarik tapi memang ini harusnya kalau mau dikomparasi mungkin lebih banyak lagi kan apa namanya daerah pemerintah yang punya seberdaya lucu juga saya tuh maksudnya yang menariknya jadi pemerintah kayak gak niat bukan gak niat kan itu amanatnya konstitusi dari bangsa tapi realitanya kok hampir nol besar jatuhnya bahkan UU-nya aja sampai sekarang gak ada itu ya ini tadi ya sudah dibunuh dari pikiran bukan menjadi hal yang mainstream karena menurut saya jatuhnya hanya dibahas di event tertentu seperti kita sekarang ini hari lahir Pancasila terus hari kebangkitan Pancasila pulang apa dirgai URI paling itu iya kan harus ada refleksi yang lebih dalam lagi bagaimana Pancasila dalam konten ekonomi seperti hari ini harus ada kejujuran dari para pemimpin dalam konten ekonomi kita itu sudah berapa jauh kita menjelaskan Pancasila mungkin tidak sama sekali belum atau mungkin tidak sama sekali ada niat tapi harus ada kejujuran tingkat baik itu modal awal lah untuk sempat kita paham posisi kita sekarang di mana kalau kalau masih blur pendiri bangsa kita itu apa kok pendiri bangsa penyelenggara negara kita para pemimpin pemerintah presiden menteri DPR itu masih absurd masih belum ngerti tentang bagaimana manifestasi Pancasila di dalam konten ekonomi ya lihat kanan-kiri lihat kanan-kiri lihat negara-negara yang itulah yang seperti di belas dari dan juga di hangan-hangankan di situ sudah ada contoh realnya nah itu cuma ya memang complicated lah kalau kita lihat sulit-sulit panjang-panjang ceritanya pertanyaannya berarti gini Pak kalau belum maksudnya ekonomi Pancasila belum di Indonesia sekarang berarti sebenarnya sistem ekonomi apa yang berjalan di kita satu sistem ekonominya iya jadi sistem ekonomi itu kan lihat yang dominan apa kalau yang dominan negara maka dia bisa disebut ya kayak sistem metaptis kemerkantilis negara-negara negara banget ya apa namanya komando komando itu pesat atau ya komunis lah kalau atas bagian tafsir gitu nah itu kalau negara kalau yang dominan itu private swasta maka itu bisa dibilang ya sistem apa namanya kapitalis dengan terdapat variannya sistem free market pasar free market ya kemudian apa namanya sistem new leap dan sebagainya nah kalau yang dominan itu masyarakat atau rakyat baru kemudian kita bisa sebut sebagai oh ini ekonomi kerakyatan oke nah sekarang coba dilihat sepanjang jalan di Jakarta sepanjang jalan sepanjang gang itu yang menguasai produksi menguasai distribusi menguasai alat-alat produksi yang menguasai perdagangan pertanian pertambangan kemudian perkebunan itu apakah negara apakah swasta apakah rakyat itu jawaban terhadap sistemnya itu kalau memang sudah rakyat yang banyak berarti ekonomi kerakyatan kalau negara yang banyak berarti ya tadi serpusat tapi kalau pasar swasta yang banyak nah itu ya sistem kapitalis neoliberal kapitalis neoliberal itu pun masih dikasih catatan lagi kalau swasta yang banyak itu bukan dari dalam negeri maka dikasih tambahan lagi sistem kapitalis kapitalis neoliberal neoklonial gitu ya 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 benar sih ya melihat dari yang dominan dengan ya tadi beberapa karakteristik tambahan ada ada contohnya kalau kalau yang tadi kan tanya soal apa yang mikro di Indonesia itu saya pernah ke Sanggo udah kalang berapa tahun lalu di Sanggo itu 4 jam dari dari Palangka Raya itu saya melihat ada operasi kredit tuh kredit union namanya lantang tipu ya lantang tipu oke lantang tipu itu mengimpun sekitar 200 waktu itu 200 ribuan apa petani peternak pekebun 200 ribu banyak banget pak iya yang di sekitar itu dan daerah lain itu dan gedungnya gedung operasi kreditnya itu buah kembar besar misalnya keren keren itu jauh 4 jam dari sekolah raya di dalam lalu saya tanya ini ini bank-bank swasta ada enggak saya tanya bank-bank swasta ada enggak ada tapi kecil jadi ekonik kerajaan itu swasta itu bisa hidup tapi tidak tidak dominan kecuali di sektor-sektor yang memungkinkan swasta dominan sektor-sektor yang mungkin padat dengan pengetahuan teknologi inovasi awalnya itu 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 kalau sektor ekstraktif sektor apa namanya ekstraktif itu yang mengolah alam tanah kebun tambang itu itu semuanya 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 swastanya dan itu saya lihat sangku oh iya bisa betul-betul ekonomi kreatif jadi tetap ada yang kan mayoritas masyarakat sangku itu kan petani petani itu ada petani keternak apapun dan sebagainya itu dan mayoritas itu kan perlu kapital untuk mereka apa namanya generate produksi dan sebagainya itu sehingga kapital itu kebutuhan dari mayoritas petani itu dan itu harus diadakan secara kolektif harus mereka kuasai itu aja hidup mereka nah mereka kuasa itu tapi kan ada juga yang bukan petani itu ada juga yang wow saya mau buka sablon saya mau buka apa namanya 3D printing saya mau buka saya ini saya mau buka itu saya perlu kapital ya bank ada untuk melayani mereka itu silahkan kalau kita kan kebalik aja hidup kita dikuasai oleh kalau kalau mau kredit memang siapa yang menguasai finance bank dan banyak dari luar Indonesia jadi sebenarnya bisa beriringan Pak ya maksudnya tadi yang kerayakan ya ada-ada aja emang harus ada harus ada di sistem apa guna banyak sila di demokrasi ekonomi itu ada negara ada swasta ada rakyat ada tapi sesuai dengan perannya jadi swasta atau istilah atau partikuler itu dia berperan penting di luar yang diperankan oleh negara dan masyarakat rakyat dan itu selalu ada selah-selah makanya yang mendorong inovasi beraktifitas dan sebagainya seringkali swasta mereka harus berpikir keras bagaimana supaya bisa menghasilkan satu kegiatan ekonomi baru yang tidak berkenturan dengan negara dan masyarakat kan begitu makanya swasta tumbuh di beberapa negara negara-negara sejateraan negara skandinavia negara-negara yang masyarakatnya punya peran besar tetap swasta juga tumbuh berkembang juga tetap karena selalu ada selah-selah dimana rakyat belum masuk karena itu kan bukan hal yang yang namanya sudah lama bukan hal yang tradisional dan bukan domainnya negara juga swasta masuk cuma kan kalau di Indonesia swastanya kan masuk merangsek ngambil perannya negara ngambil perannya rakyat masalah itu ngambil lah hanya petani ngambil kebonya yang petani ngambil perusahaannya negara nah ini masalah kalau itu ya itu sebelumnya ngomong sistem sudah tidak ilmiah lagi sudah perampokan penjaraan tidak sampai sampai situ ya berarti sebenarnya kalau ditelusuri sebabnya pak kayak ekonomi panjasilah dan ekonomi kreatif kami sesuatu yang ternyata tadi ada contoh satu yang mungkin berjalan di satu area tapi belum area nasional eh belum cukup nasional tapi mungkin jadi sebenarnya hal apa sih yang menyebabkan kalau saya boleh bilang utopia ya idealisme ini belum terwujud kalau dipetak-petak sebenarnya kalau gambaran besarnya itu memang ada tiga hal ada tiga hal jadi pertama kita ngomong soal regulasi regulasi itu urusannya negara ini dari dulu itu sebetulnya peran negara itu bagaimana membuat regulasi yang mendorong terbangunnya kunungi panjasilah atau demokrasi ya disitu kalau masih ingat dulu gimana sejarah bosnya perbudakan di negara lain itu akrobatik para politisi untuk menyusun satu regulasi itu ketika regulasinya disahkan maka berangsur-angsur terjadi proses transformasi secara masif secara sistematis secara truk-tutur tapi tidak tidak sporadis karena kalau saya lihat tadi yang jadeng akan sampaikan secara sporadis secara parasil kan sudah banyak praktek ekonomi kreatif banyak di tingkatan basis itu melalui community-based turism itu turism yang dikelola secara masyarakat itu di ngelanggeran di banyak desa wisat itu penerbangan kerajatan lalu kemudian juga ada di pasar-pasar rasional itu apa namanya community-based trading dan sebagi itu tapi tentu tidak cukup kalau kita mau ngomong soal struktur soal sistem maka tadi satu hal yang menjadi penting regulasi memang regulasi maka usulan saya kemarin itu di tulisan itu saya silas RUU Omri Buslaw Cipta Kerja dibatalkan pemerintah DPR buat RUU Omri Buslaw Demokrasi Ekonomi jadi itu RUU yang akan menjadi RUU Sabu Jagat menyapu semua undang-undang yang anti-demokrasi dan banyak sekarang ini masih banyak secara apa namanya konseptual yang kita kemarin jadi review tapi belum berhasil itu kan masih masih ada hari ini masih itu kalau kalau mau secara sistemik apa namanya masif ya mungkin boleh dikaji kalau kita mau bikin Omri Buslaw tapi bukan yang sekarang mungkin yang seperti dibanting harus dibanting setir harus di apa namanya diganti total itu lalu dibangunlah RUU Perikiran Nasional di situ mengatur tentang bagaimana implementasi demokrasi ekonomi di berbagai sektor sampai di berbagai tingkatan wilayah dan lain sebagainya baru baru terencana baru iya baru baru bisa kalau begitu yang berikutnya memang selalu menjadi kesubitan yang pertama itu yang kedua selalu dua hal ini berpasangan yang kedua itu edukasi edukasi itu hubungi sama pemikiran school of this kalau di negara maju di Eropa di Amerika itu pemikiran yang berkembang itu bisa mempengaruhi terbangunnya satu sistem pemikirannya berkembang tapi kalau di Indonesia kan kayaknya kayaknya kok kebalik ya jadi justru pemikiran yang berkembang itu dipengaruhi sistem yang ada oh kebalik iya akademisi mikirnya sudah mikir menjadi bagian pemerintah proyek di setiap ini enggak enggak yang apa yang mencoba ini sistem kita jalannya kok sudah enggak sesuai dengan hati murani enggak sesuai dengan konstitusi itu gimana ya oh kita harus menghapus diskusi serius tentang integrasi ekonomi itu harus apa disen satu kurikul disen satu sistem belajaran disen satu supaya betul-betul kita bisa berkontribusi walaupun pemerintah belum berperan maksimal dengan regulasinya maka kampus berperan tinggi berperan dengan pemikiran-pemikirannya berperan dengan pembelajar-pembelajarannya mencetak adakah orang-orang pemikir-pemikir yang bisa berjuang untuk bisa merealisasikan itu bagi pemerintahan maupun juga di teknologi yang lain maka hal yang kedua yang penting pasangannya edukasi pemikiran itu nah makanya ini iya enggak ini dijalanin enggak kalau enggak kan berarti ini PR kita maka saya battle file kita ini medan medan juang kita ini bukan hanya di Senayan bukan hanya di DPR medan juang kita itu di kampus kok medan juang kita di kelas kok medan juang kita itu ada di kurikulum di desain dan sebagainya nah itu yang kedua itu jadi kalau regulasinya aja belum nyambung ke situ edukasi pemikirannya belum nyambung ke situ baru yang ketiga itu praksis praksis itu aksi jadi enggak perlu menunggu regulasinya enggak perlu menunggu edukasinya seperti itu pemikirannya begitu langsung lupa jalan aja action praksis nah itu yang dijalankan iya kebanyakan yang di tanah praksis ya kalau sekarang pun ada iya iya dijalankan tinggal dirajet praksis kan sudah banyak dilakukan oleh berbagai elemen tinggal disambungkan dengan dengan apa namanya di layar pemikiran layar akademik edukasi sama di layar bisaga negulasi jadi kalau dari pembicaraan itu justru alur mikir kita praksis menuju kepada edukasi baru menuju mungkin mendorong negulasi itu kapan kalau itu bisa kita lakukan bisa jadi kita gak perlu menunggu tetap dikerjain ketiga-tiganya dikerjain tetap ya cuma ada yang mungkin menekankan kepada dia fungsinya perannya ada di advokasi ke pemerintahan negara ada yang di akademik di perguruan tinggi jangan merasa aman-nyaman loh perguruan tinggi itu ilmu apalagi sosial itu kan tidak value free syarat nilai jadi makanya mohon maaf ini Prof. Mubiarto itu ya punya banyak banyak quote and quote ya enemy itu di kampusnya sendiri justru ya iya jadi sebelum itu seperti terasing di kampungnya sendiri yang lain apalagi waktu amendement konstitusi tahun 2002 beliau harus mengadati muridnya sendiri yang pengennya mengubah gak relevan lagi ini pasal 33 gak bisa dipertahankan diganti yang lebih update lah diganti yang lebih modern lah tapi Prof. Mubi dengan Prof. Dawam bertahan pasal 33 ini ya sudah update inggal di rumuskan instrumen bagaimana jalankan yang saja tapi yang lain sudah gak ini itu murid-muridnya baik di kampusnya baik di nah ini saya jadi battle file kita ini kampus kampus itu harus dibangunkan dibangunkan mosok operasi malah di downsize gitu ya nah apalagi ngomong demokrasi ekonomi nah jangan tapi ekonomi syariah diajarkan bagus berarti kan ekonomi syariah ekonomi islam iya tapi kita ngomong ekonomi islam Indonesia itu seperti apa kalau ngomong ekonomi syariah ekonomi islam hanya ngomong finance itu kan berarti apa sebagian-sebagian bukan berarti itu gak benar-benar bagus tapi jangan hanya itu harus bicaranya dalam satu sistem sebagai sebuah kesatuan nah kira-kira itu siap-siap wah ini tadi struktur penjelaskannya enak Pak buat diingat-ingat dari edukasi praksis jadi pembahasannya mungkin nanti teman-teman yang dengar juga lebih enak mengingat konteksnya terus ini ada yang nanya dan sebenarnya ini Pak yang penasaran juga sebenarnya BUMN tadi kan sempet kesebut ini kan apakah ini memang realisasi dari ekonomi Pancasila jika iya kenapa terkadang malah kesannya itu mereka jadi kartel sendiri atau UMKM-nya juga kena mereka BUMN-nya yang diutamakan tapi yang UMKM yang malah di nomor dua kan sebenarnya kayak gini BUMN-nya sebetulnya kembali pada konsepsi tentang ownership sebetulnya pendiri bangsa kita itu memahami bahwa yang memiliki segala sesuatu yang ada di Indonesia itu selain yang hak itu Allah subhanahu wa ta'ala maka yang diberi mandat itu dalam konteks material sementara ini di Indonesia itu adalah rakyat masyarakat jadi yang memiliki itu adalah masyarakat rakyat itu yang harus dipahami maka kalau kita baca di pasal 33 ayat 2 dan 3 itu bicaranya adalah bumi dan kain yang dikenalkan di dalamnya itu dikuasai jadi dikuasai bukan dimiliki oleh karena itu BUMN itu hanya instrumen untuk memastikan bagaimana semua kekayaan itu tetap dikuasai harus ada instrumen lain untuk memastikan bagaimana setelah dikuasai dia oleh diproses menghasilkan dibagi nah itu itu yang saya kira saya termasuk yang belum percaya sepenuhnya dengan instrumen APBN itu mampu untuk menjadi instrumen pembagi terhadap semua hasil kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat jadi kalau yang punya kekayaan itu masyarakat maka enggak ada masyarakat yang miskin harusnya tapi kan kita percaya bahwa instrumennya APBN yang membuat orang-orang menjadi tidak miskin nah itu kan nah padahal kalau menurut saya selain APBN harus ada instrumen yang sifatnya lebih langsung lebih langsung seperti kalau misalnya di Alaska itu kan sama di Alaska negara bagian Amerika itu ada BUMN wala minyak mereka kan kaya minyak nah manifestasi bahwa yang punya minyak itu masyarakat Alaska maka setiap warga negara Alaska termasuk bayi yang baru lahir langsung didatangi dibuatkan rekening untuk ditransfer ketika ada hasil pengelolaan kean alam itu jadi langsung ya langsung yang punya ditransfer ya tentu kan ada mekanismenya ada rumusnya berapa yang dibagi untuk operasional untuk khas negara termasuk untuk yang punya dividen yang punya harus dibagi yang punya dividen harusnya dapat harus dibagi untuk memastikan semua dapat bagian jangan sampai ada yang apa orang tidak kebagian itu ibarat ada ayam mati di lembong padi itu tidak terjadi nah itu ada di Alaska di Nigeria ada di Nurwekia yang sekarang berkembang suka ide idenya mulai gencar lagi yang universal basic income tapi kalau kembali pada itu kalau saya melihat instrumen APBN tidak cukup harusnya instrumen yang menghubungkan antara kekayaan ini dengan pengelolanya negara BUMN dengan pemiliknya masyarakat instrumennya apa itu direct transfer transfer langsung harus ada yang ditransfer langsung itu realisasi nyata dari pernyataan bahwa sebenarnya pemilik ultimatenya negara itu masyarakat rakyat iya iya ada lag itu selalu ada lag dari APBN transfer dari politik fiskal APBN APBD APBD ada lag ke masyarakat masyarakat tertentu makanya poverty masih banyak bahkan kemarin pas pandemi kita jumpai ada sampai orang meninggal tidak ketahuan karena itu karena enggak ada instrumen yang sifatnya masif sistematis dan terstruktur tapi hanya tergantung pada sistem fiskal yang kita tahu pasti ada lagnya ada birokrasinya ada administrasinya enggak cuma lag berarti kan ya tadi ada ada segala macamnya sampai bawah udah apalagi ngomong korupsi nah itu itu dan satu hal itu yang kedua kalau kita ngomong negara maka yang ngomongnya harus negara secara kapal negara kan ada setelah setelah ada entitas-entitas lain yang mendukung berdirinya negara masyarakat adat komunal dan sebagainya itu kan sudah ada lebih dulu sebelum adanya negara satuan-satuan masyarakat adat masyarakat masyarakat sosial itu sudah ada nah sehingga mestinya kalau ngomong negara dalam konteks undang-undang desa ini demokratisasinya adalah ngomongin negara bukan lagi BUMN tetapi juga ngomong soal BUMD juga ngomong soal BUMDES nah itu harus dibuat nyambung kekayaannya harus didistribusikan sejak dari produksi distribusi sampai ke bagaimana menikmati hasil-hasil prosesnya itu nah sekarang BUMDES kita usahanya Pak kemarin saya kementerian desa dapat banyak curhatan banyak yang kolaps nah usahanya apa sih BUMDES jualan gas jualan jualan gas BUMDES bermitra dengan Pertamina atau PGN kalau misalnya gasnya itu ada di desanya atau di kecamatannya kan begitu berarti itu merendahkan negara-negara dalam konteks satu-negara kecil padahal negara itu enggak bisa direndahkan apa namanya bahwa oh satu negara kecil itu desa berarti dia lebih enggak kita demokratisasi berarti bicaranya bagaimana transfer of power and decision making from the view TUMDES ini tadi kembali pada esensi itu ya iya kalau misalnya BUMDES bisa didemokratisasi nah itu harus dikaji mendalam bentuk demokratisasi misalnya seperti apa opsi-opsinya misalnya kan BUMN kan ada konsumennya kan kita suka konsumennya bisa ada varian dimana kalau sekarang BUMN itu kan stakeholder-nya itu kan menteri BUMN loh menteri keuangan betul nah itu yang didemokratisasi bagaimana supaya shareholder-nya tidak hanya itu tapi juga representasi dari serikat konsumen serikat pekerja serikat pemerintah desa dan sebagainya itu multi-series dimasukkan ke situ jadi kata kunci demokratisasi kalau tidak secara material aset itu ya demokratisasi dalam konteks decision making tadi power share decision making minimal ya oke iya yaitu satu varian ya kalau kalau mau sekalian karena Pancasila itu kan sistem yang komprehensif dia mikirnya keadilan sosial itu akan terjadi ketika yang dibangun itu sistemnya demokrasi ekonomi kalau kalau hanya berdasar kebijakan bisa parsial mungkin bisa dapat tapi keadilan sosial yang parsial tidak bagi seluruh jadi memang perlu ada berbagai upaya untuk membuat sistematis lagi jadi itu tadi saya menarik banget tadi alur-alur mikirnya dari konstitusi menguasai kan jadi tanggung jawab negara itu untuk memastikan tapi pemilikannya ada instrumen lain lagi seharusnya dimana bisa dilangsung kepada pemilik akhir yaitu rakyat makanya kalau dengan teliti coba buka-buka datanya saya sudah buka data itu dimana dimana ada konsentrasi kemiskinan di Indonesia secara spasial dulu data data-data saya itu menunjukkan konsentrasi spasial itu ada di daerah-daerah yang sebetulnya terjadi konsentrasi kekayaan sumber daya alam sumber daya masyarakat malah justru sebagian menjadi miskin ketika terjadi perebutan atau pertarungan konflik penguasaan sehingga mereka tergeser terpinggir kemudian harus bertahan dengan keadaan dan akhirnya mereka sebagian tidak bisa keluar dari jebakan miskinan karena sistem struktur itu nah itu kan berarti kan diametral harusnya dimana ada kekayaan dimana ada kekayaan maka disitu ada konsentrasi kekayaan nah tinggal instrumennya sistemnya aja nah kalau sistemnya bukan demokrasi ekonomi maka masyarakat yang terjadi konsentrasi jatuhnya konsentrasi oligarki penguasa itu itu yang sebenarnya biasanya kan jadi ironi Pak ya masa daerah yang seberdayanya ditemukan emas ditemukan minyak atau gas yang kaya ada tapi ya sedikit yang miskin lebih padahal harusnya menjadi kebahagiaan tersendiri kan wah daerahku ada berkah maka itu hati-hati karena kalau itu salah satu ciri orang yang tidak bersyukur kalau sudah dikasih kayaan malah miskin kalau yang buat miskin sistem jahat bahaya jadi itu siap-siap Pak ini tadi cerubah topik yang tadi contoh yang Alaskan mungkin teman-teman silahkan nanti mencari referensi beberapa yang tadi sudah disampaikan di Alaskan permanen sekarang saya mau kembali ke ini Pak nanti kan sebutkan beberapa hal yang disebut dan kita sering pakai dituker-tuker ya kayak ekonomi Pancasila ekonomi kerakyatan sama demokrasi bahkan saya tahu kalau miskin UGA itu pusat studio ekonomi kerakyatan tapi dunia lahirnya ekonomi Pancasila sebenarnya ada perbedaankah atau sebenarnya seperti apa istilah ekonomi Pancasila ekonomi kerakyatan ya sebetulnya tadi kalau menggunakan frame yang di awal maka kalau kita ngomong ekonomi Pancasila maka akan lebih banyak bicara soal dasar-dasarnya soal falsafahnya soal nilainya bukan soal ideologinya tapi ketika sudah apa menjadi sebuah mekanisme tentang bagaimana cara berhubungan cara mengelola yang disebut sistem itu yang mengatur produksi distribusi konsumsi dan pengusaha berproduksi maka yang dirujuk kemudian adalah demokrasi ekonomi baru kemudian kalau mau lebih lebih apa dalam lagi lebih operasional lagi praksis lagi maka varian barengnya bisa operasi bisa berbagai hal ini satu dan sebagainya tadi nah itu yang kadang bikin ini ya bikin kita bingung dulu pusat pusat studi ekonomi pancasila karena prof Mubiarto memang intens dalam menggali falsafah di ideologi pancasila di dalam ekonomi jadi apa namanya banyak mengesplor itu lalu kemudian di fase berikutnya kenapa diganti ada ada cerita dibaliknya itu cuma saya mau ceritakan yang harus cerita nanti pak kepalanya dulu revision basfir waktu itu memang ada persoalan jangan jangan dikira semua orang mau terima pancasila loh pancasila ada yang terima pancasila dalam hati ada kenapa pancasila ini apa namanya kok pancasila berdasar kok pancasila itu masih ada kaitan sama Bihakam Jakarta sama cerita-cerita yang sederhana sampai hari ini yang kadang ada yang masih diberunturkan antara syariah dengan pancasila itu bagaimana sehingga tidak semua bisa menerima pancasila secara ini sehingga ya kadang itu juga bisa jadi dinamika kenapa kenapa tidak lagi pancasila kemudian dipakailah bisa jadi ekonomi gerakyat kenapa ekonomi kerakyatan karena repression basur ini lebih cenderung selama ini mengeksplore dalam konteks konstitusinya langsung di dalam konstitusi karena kalau di konstitusi memang bahasanya demokrasi ekonomi yang ada Hatta juga ngomong demokrasi ekonomi Bung Karno juga ngomong demokrasi ekonomi pendiri bangsa lain juga ngomongnya demokrasi ekonomi ngomongnya itu jadi gak ngomong banyak sekilap tidak ngomong suka ngomongnya demokrasi ekonomi dan yang disepakati juga adalah demokrasi ekonomi di pasal 33 ayat 1 itu kalau dilihat penjelasannya dalam pasal ini tersebut mendasar demokrasi ekonomi itu secara eksplisit dituliskan disitu sudah ada kalimatun sudah ada perjanjian suci sudah ada kesepakatan nasional yang dipakai adalah demokrasi ekonomi nah pertanyaannya demokrasi ekonomi itu apa nah itu diselaskan disitu saya kalau nanya orang demokrasi ekonomi kok jawabannya macam-macam ngawur gak boleh ngawur karena pasal 33 masih ada walaupun penjelasannya dihapus waktu amendement 2002 tapi selama pasalnya masih ada maka kalau tanya apa maksud pasal itu ya merujuk pada penjelasannya kecuali pasalnya udah gak ada kecuali pasalnya masih ada kan masih ada andai itu tidak ada yang ada adalah ayat 4 yang perekonomian dasar efisiensi dan demokrasi ekonomi itu kan tanpa makna demokrasi ekonomi di nomor 4 ya karena dia penjelasannya apa gak jelas memang dia buat diadakan supaya gak jelas nah sementara di penjelasan itu jelas di pasal 33 yang satu penjelasannya dalam pasal ini tercantung dasar demokrasi ekonomi dimana kalau ngomong dimana ini pengertian produksi dikerjakan oleh semua ini berarti pengertian pertama itu demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua nah kan bingung kita tanya ini produksi dikerjakan oleh semua itu maksudnya apa itu apa itu itu sudah disediakan jawabannya oleh penderibangsa gak boleh ngambur sediakan jawabannya di pasal 27 ya 2 27 ya 2 tiap-tiap warga negara berat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan jadi di demokrasi ekonomi itu nganggur itu haram kecuali karena sesional kecuali karena ada ada alamiah gitu ya tapi kalau kalau masih 5 persen 6 persen kayak Indonesia hari ini tenganggur terbuka berarti memang sistemnya masih belum selami selami aja masih jauh harusnya gak ada yang tidak bekerja atau yang setengah bekerja harusnya gak ada dan bahkan yang gak boleh ada bukan hanya orang nganggur atau senganggur yang gak boleh ada itu orang yang bekerja mati-matian tapi masih susah masuk ke hidupnya itu juga gak boleh gak boleh ada ada layak bagi kemanusiaan kalau kita bicara soal buruh formal buruh informal itu gak boleh ada dan kita berjuang dari 645 sampai 2020 untuk membuat dia tidak ada sekarang masih ada dan banyak berarti kan itu salah satu indikasi memang masih jauh jadi itu itu baru baru ini jadi kalau mengajuk ke demokrasi ekonomi anda dengan teman-teman itu kesana kemari nyari kerja gak deket langsung aja ketemu ke Pak Kades atau ke Pak Cama atau Pak Bati minta pekerja minta pekerja mereka harusnya iya bawa aja Pak CV ini Pak saya udah kesana kemari gak ada nih kerjaan ini saya mau minta pekerjaan ke Bapak kira-kira dikasih kerjaan gak bingung juga kamu nyari kerjaan kok di aku loh Bapak ini belum baca pasal 272 gituin aja ya kerjaan itu hak saya Pak dan yang wajib menyediakan ketika itu hak warga negara yang wajib menjadi negara dan Bapak itu alat negara Bapak gak bisa menyediakan bagi saya gantin aja saya yang jadi Bapak bagus itu iya dan makanya jangan sekali-kali berani jadi Kades jadi Camat jadi Bupati Wali Kota kalau gak bisa menyediakan pekerjaan itu berat bisapnya itu berat terus di akhir itu ditanya kamu jadi Bupati kok yang anggur masih banyak kok jadi Kepala Desa kok angguran masih banyak kamu ngapain aja itu pertanyaan tambahan amanah jadi itu baru satu bagian produksi jadi kalau sistem ekonomi itu kan selalu ngomong produksi produksinya gimana kalau di demokrasi produksinya dilakukan oleh semua dan negara wajib menyediakan perangkat-perangkat yang memungkinkan semua yang terlibat dalam kegiatan produksi tidak boleh ada yang tidak berkegiatan produksi itu baru satu satu jadi itu penjelasan pasal di ketiga produksi dikerjaan oleh semua untuk semua untuk semua untuk semua nah berarti produksi untuk semua nah itu apa sudah jelas belum kalau produksi untuk semua kalau belum jelas itu pendiri bangsa kita udah nyediain tuh pasal 34 pakir miskin dan lantar dikeliar oleh segi negara intinya apa intinya semua orang harus ikut menikmati hasil produksi walaupun tidak ikut kegiatan produksi kan pasti ada orang yang tidak ikut kegiatan produksi iya gak boleh ada orang miskin dalam artian miskinnya itu adalah miskin dalam keadaan yang apa kalau bahasa Jawa itu keserakat kesengsara menderita gak boleh ada kalau pun ada orang miskin karena itu pilihan hidupnya memang dia mau hidup sederhana dia punya kekayaan dibagi-bagain dan lain sebagainya gak boleh ada orang yang susah dan kemudian karena susahnya itu mungkin berakibat pada banyak lain jadi maka kalau di ekonomi kerakyatan itu bukan hanya pengaruh yang quote-unquote ini quote-unquote tapi juga kemiskinan 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 dalam artian kemiskinan yang membuat orang-orang berada dalam situasi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya kebutuhan dasarnya dan ada satu masa dulu tadi ditanya memang pernah ada dulu situasi gak ada orang susah orang miskinan oh ya ada kalau kalau ekonomi dasarnya betul-betul baik misalnya dalam zaman kalifah itu nyari negara ngumpulin zakat dari banyak orang kaya kemudian dia menetuk pintu orang-orang yang dianggap kurang berpunya orang-orang yang dianggap miskin ketika diketuk oh ya saya dari wakil pemerintah ini membagikan membagikan zakat untuk ini oh maaf saya kebenaran sudah cukup untuk ramen saja pindah lagi ke rumah lainnya diketuk lagi saya banyak saya maaf saya sudah cukup gak ada orang menerima artinya orang sudah cukup kalau sekarang kira-kira gimana diketuk langsung diketuk satu pintu yang buka pintu sekampung sekarang ini apalagi sekarang pandemi apalagi pandemi waktu hari raya waktu itu orang rebutan untuk menjadi miskin satu memang mentalitas yang kedua memang situasinya memang artinya PR-nya masih belum untuk semua ini produksi masih belum ada orang-orang yang masih kehidupannya belum bisa menikmati hasil produksinya nah itu produksi oleh semua untuk semua nah ini bagian yang paling penting ini produksi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat kata kuncinya itu jadi produksi ini harus di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat artinya apa yang ngontrol ekonomi itu adalah masyarakat dan anggota-anggotanya nah itu esensinya makanya Singapura yang ngontrol perdagangannya pekerja Jepang yang ngontrol pertaniannya petani Dekang yang ngontrol petani-petani Sepanjil yang ngontrol industri-nya itu pekerja Amerika sebagian yang ngontrol perusahaannya juga pekerja karena masyarakat dan anggota-anggota yang mengontrol perekonomian berarti ngontrol produksi ngontrol distribusi dan ngontrol pemasangan ngontrol konsumsi konsumsi ya nah berarti kan PR-nya supaya demokrasi ekonomi yang adalah rakyat itu mengatur atau mengendalikan ekonomi itu adalah bagaimana supaya rakyat mampu siap untuk itu kan begitu PR-nya ya seharusnya mampu ya ya tapi kenyataannya kan belum maksud saya pada waktu itu belum pada waktu itu belum tahun 45 ketika di ini kan belum ketika dirumuskan 45 belum belum kan nah sehingga dan semuanya belum sih pasal itu belum sehingga disiapkan pasal pasal-pasal yang mendukung supaya rakyat bisa melakukan itu ada ada tiga kata kunci tiga syarat rakyat bisa mengatur atau mengendalikan ekonomi yang pertama mereka harus menguasai modal intelektual human capital jadi human capital human investment itu teori yang berkembang tahun 70-an 60-an ya human sebelum dulu kan orang yang pertama capital itu kan land kemudian finance kemudian teknologi kemudian macam-macam baru kemudian bergerak ke human human capital itu tahun tahun 60-70 padahal pendiri bahasa kita itu sudah ngomong human capital tahun 45 oh iya dengan cara apa? dengan cara yang mengontrol produksi dan distribusi itu rakyat dan supaya rakyat bisa mengontrol itu diciptakan pasal 31 itu sejarah lahirnya pasal 31 tiap-tiap warga negara berhak atas pengajaran itu kata kunci dari human capital jadi gak mungkin rakyat mengontrol rakyatnya masih jauh dari pengetahuan jauh dari ilmu jauh dari teknologi mereka harus buat menguasai cara membuat mereka menguasai apa? pendidikan jadi ideologi tentang human capital sebagai dasar itu sudah ada sejak 45 maka aneh kalau hari ini rakyat ditanya masalahnya apa masih masalahnya masalahnya modal masalah SDM masih sama tahun 45 itu sudah dibangun fondasnya human capital tapi 75 tahun kemudian masalahnya SDM berarti kan ada yang ada something wrong Jepang Korea Taiwan Eropa Amerika itu membangun pertama itu pakai human capital setelah reform agraria mereka human capital Indonesia suka begitu loh pasal 31 itu kenapa? rakyat disiapkan untuk mengontrol supaya mereka bisa mengontrol mereka harus didik harus punya kecakapan maka pendidikan harus diberikan kepada siapapun kepada siapapun semua makanya sampai sekarang itu gak boleh pilih pendidikan hanya untuk anak-anak usia pendidikan buruh perlu pendidikan dakang perlu pendidikan semuanya perlu pendidikan semua semua cuma sekarang ini kalau buruh mau berpendidikan kemana? nah apa ya ikut sergat pekerjaan tapi ini kan gak sistemik tidak terus padahal itu amanat konstitusi maka saya pernah ketemu menteri tenaga kerja saya sampaikan waktu itu saya waktu merintai sekolah buruh kalau mau menjalankan amanat konstitusi pasal 31 itu bikin sekolah buruh buruh ini harus dibuat betul-betul apa namanya cakap terdidik punya kemampuan punya itu pak supaya dan jalannya sekolah buruh dan berbagai instrumen yang sistemik pasif lainnya nah itu itu lalu kemudian saya bilang sekolah pasar saya ketemu wakil menteri perdagangan juga sekolah pasar pak kalau mau menjalankan konstitusi pasal 31 dan 33 sekaligus bikin sekolah pasar sekolah pasar itu berat atas pendidikan sekarang mereka itu gak dikasih pak kecuali pelatihan setahun sekali untuk beberapa orang atau gak begitu pak mahasiswa aja mahasiswa loh itu untuk belajar satu ilmu aja manajemen aja perlu 4 tahun kurikulumnya isinya 40 mata kuliah 150 itu canggih sistemnya oh kakul pasar cuma dikasih pelatihan setahun apa dua kali itu pun cuma kepie itu itu gak pasal 31 itu makar terhadap pasal 31 tidak berharap mereka jadi pinter tidak berharap mereka menjadi terdidik nah itu satu kan modal manusia lalu secara berikutnya itu modal modal institusional institusional ya diditakan gak cukup rakyat itu bisa mengontrol masa kalau mereka hanya terdidik cakap berkemampuan berilmu pengetahuan tapi juga harus berserikat bersatu oh ya maka ada pasal 28 yang kemerdekaan berserikat berkumpulan dorong berkumpulan ayo ikut berkumpulan kalian itu semua ikut berkumpulan kalian kuat bisa ngatur ngontrol kalau ikut berkumpulan oh berkumpulan berkumpulan politik berkumpulan ekonomi ekonomi itu kaitan juga dengan pasal 33 yang koperasi nah lalu bagian berikutnya yang di modal material baru mereka menguasai cara memastikan salah satunya memastikan kekayaan alam tidak jatuh ke orang lain atau orang per orang negara harus menjaga harus menjaga maka BWM itu tugas pokoknya selain dia bisa menjerit muka untuk apa namanya kas negara juga BWM itu tugasnya untuk memampukan rakyat dalam kegiatan kegiatan produksi dan seharusnya justru membuat rakyat menjadi bisa bukan di PK memampukan menyediakan tenaga sumber-sumber daya produksi termasuk melindungi supaya tidak jatuh ke orang per orang menguasainya supaya tetap bisa diberikan kepada mereka jangan menguasai kemudian malah justru yang terjadi konflik konflik BWM sama petani sama kooperasi konflik kerebutan lahan tapi BWM itu nggak usah ngurusi lahan lahan biar diurusi petani BWM itu ngurusi teknologi ngurusi ngurusi industri lulusasi lah nah ini BWM itu ngurusi ekstraksi sama kayak seneng enak 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 kapan sama kapan nah maka itu sistem ini utuh ini pendiri bangsa kita ini bangun sistemnya utuh tadi jadi kalau dengan begitu maka ya demokrasi ekonomi terwujud ketika demos itu apa namanya ketika rakyat rakyat itu bisa mengontrol mengendalikan setelah menguasai tiga modalitas tadi dan memastikan bahwa mereka berproduksi dan mereka konsumsi dan di tengah-tengah itu mereka menguasai distribusi sebenarnya sudah sudah disiapin banget Pak dari zaman dulu makanya saya bilang Indonesia itu pemikirnya lebih canggih saya tadi bilang dari tadi Singapura Singapura itu setengah juta pekerjanya itu menguasai 60% perdagangan mereka retail mereka padahal gagasan tentang pekerja yang berkoperasi menguasai retail itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 47 Kongres Kooperasi Kongres Kooperasi Indonesia pertama yang menandai kooperasi oh yang di tahun 47 di Tasikmal itu manifestonya manifestonya di tahun 47 itu itu adalah suatu saat nanti kooperasi akan menyalurkan kebutuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan kebutuhan kapital bagi para anggotanya jadi kebutuhan sehari-hari kebutuhan kapital itu di diorganisasi oleh mereka sendiri melalui operasi itu sejak tahun 47 Singapura baru tahun 70 itu berarti mas gimana harusnya maju kita maju kita guluan kita guluan kita jadi sama juga Mondragon yang sering kita Mondragon itu kan baru mulai tahun 50-an ya 60-70 baru itu sama juga di Indonesia itu sudah ada pabrik kompor pabrik kompor mini diorganisasi oleh buru-buru yang bekerja di kereta api di stasiun Manggarai serikat buru itu bikin-bikin partisi bikin kompor mereka jual dari Manggarai ke Cawang ke Capung pakai KT itu tidak bisa itu cikap bakal industri itu tahun 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 50-an awal ya tapi habis setelah 65 habis karena dianggap PKI jadi 65 itu tidak hanya hancurin PKI itu semua inisiatif yang sebetulnya kalau tidak dihancurin ya tapi tadinya begitu lah semua inisiatif yang sebenarnya kelihatannya kolektif dan kooperatif keren pendiri bangsa kita itu sudah keren kemudian para pegiat-pegiat praktisinya juga di tahun 45-50 55-60 sudah keren keren dan sampai sekarang kalau di tingkat praksis keren-keren juga iya kita perlu konsolidasikan di tingkat-tingkat yang lain kalau kooperasi itu apakah sebenarnya dia instrumen hanya dia instrumen untuk implementasi di implementasi ekonomi atau tidak tidak hanya kooperasi iya kalau ngomong soal pasal 33 iya kooperasi tapi kan kita ngomong banyak ada banyak instrumen kooperasi tentu tidak bisa menyediakan semua lapangan kerja karena ada bagian-bagian lain yang berarti instrumen ini memastikan semua orang bisa bekerja nah pertanyaannya sebenarnya apa apakah instrumennya kartu bakpera kerja enggak instrumennya itu perencanaan perencanaan tenaga kerja kita mungkin enggak punya punya enggak kita punya enggak kita men power planning secara makro kita industri mau kemana dan nyambung sama main powernya nyambung enggak kok kayaknya enggak nyambung memang kita kalau milih jurusan pertimbangannya apa absurd ya bagus kalau sudah punya talent punya-punya passion bagus tapi banyak yang milih jurusan itu absurd saya ngajar di manajemen kecuali yang ikut seminar ini saya sering bertanya kepada mahasiswa itu ngapain ngambil manajemen saya mau mau sukses mau jadi manajemen absurd kenapa banyak anak muda ngambil manajemen emang mau kayak apa orangnya Indonesia katanya mau ke maritim enggak banyak yang ngambil di sektor maritim enggak banyak jadi masih jadi perlu ada instrumen untuk memastikan antara gerak apa gerak sektor-sektor dengan manpowernya itu serempak nyambung lalu instrumen untuk memastikan semua orang bisa bekerja apa itu instrumennya ya diciptakanlah instrumennya itu apa itu mungkin ini teman-teman ada yang mengkaji oh instrumennya itu UBI kalau pakai universal basic income itu nanti masyarakat langsung untuk bisa berproduksi berwirausaha maka nanti pengangguran akan ah itu instrumen kalau memang itu ya lalu kemudian ada juga instrumen pemerintah punya BLK itu as part salah satu tapi maksud saya instrumennya itu adalah ketika orang setelah kena PHK dia coba kesana kamar dia datang ke negara langsung dieksekusi sama negara itu apa instrumennya apa apa cukup dikasih uang sekian itu untuk ikuti ini atau ini tapi atau instrumen yang memungkinkan dia bisa masuk ke satu sistem perjanaan yang memang negara sedang mengerjakannya ada mungkin padat karya padat karya apakah iya padat karya terus-terus padat karya begitu padat karya kan diajak proyek-proyek visi tapi apakah begitu terus atau atau apa memang salah satu tugasnya negara itu menciptakan pekerjaan harus inovasi sesuatu yang baru yang memungkinkan orang bisa masuk di dalam dan bagian-bagian yang lain jadi banyak instrumennya mas selain operasi juga secara institusi maka selain BUNN lalu juga private partikel tadi ya operasi dan mestinya karena dia merepresentasikan kekuatan ekonomi rakyat secara keseluruhan maka ya operasi ini harus menjadi pilar instrumen instrumen utama selain instrumen pendukung yang lainnya siap baik-baik ini udah mulai wah ini saya udah bener-bener banyak banget dapet sesuatu hal yang kayak sebelumnya ngambang di pikiran saya terus udah mulai klok-klok gitu kayak nyambung-nyambung dengan Alhamdulillah ya mahasiswa saya biasanya tambah bingung ya mungkin kalau saya juga bingung saya lama-lama bingung juga ngomong tapi keren banget jadi kayak beberapa hal yang buat saya sebelumnya kayak masih ngambang-ngambang terus ketemu kaitannya ketemu cantolannya memang kalau memang masih pas pertama kali banget ngobrol dapetnya tadi ya mungkin cengok juga juga pakai bikung itu ini harus diapain pertama kali karena saya beberapa kali nyari-nyari sendiri tapi tadi kuncinya harus mencari itu harus mencari mencari dulu ketemu 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 google itu ada di undang-undang dasar ada tapi ada di internet ada banyak baiknya banyak di UUD yang asli itu masih ada di kalau beli UUD itu kan pasti ada yang on demand ada yang asli yang partime itu biasanya di belakang itu masih masih ada penjelasan penjelasannya itu anu banget jelas banget statement tampuk produksi tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang karena kalau jatuh ke tangan orang-orang kayak banyak dikitindasinya itu itu sudah statement itu sudah ada tahun 45 yang terjadi hari ini itu sangat interconnected ini penjelasan ini dikaitkan dengan yang si Anu saya salah satu yang paling kaget kenapa pemilihan kata-katanya adalah fakir istrin dan anak terlantar ternyata disitu ada implisif bahwa mereka kan tidak ikut berproduksi ceritanya tapi tetap baru dapat semua dapat jadi ini ini yang perlu kita diskusikan kalau kita dengan UBA universal basic itu cocok ya dengan pasal 34 ya kalau UBA mungkin nyambungnya kalau tidak dengan 34 27 dia mengatasi soal poverty tapi suka unemployment pengangguran makanya kalau di berbagai negara eksperimennya untuk para pengangguran UBA universal basic income kalau kalau kita mengadopsi karena pendiri bangsa kita ini kan religius dan dia menyusun itu bukan hanya merefleksikan situasi kenimpati hari itu yang kononisme dengan dampaknya tapi juga menggali nilai-nilai luhur yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat tapi juga belajar dari apa yang menjadi firman Tuhan yang ada di dalam kitab setuju dari pelasaran-pelasaran itu kalau apa namanya di ajaran-ajaran agama itu cenderung yang diberikan cash transfer itu masyarakat dengan kriteria-kriteria tertentu kalau misalnya Islam ya saya Islam itu misalnya zakat itu empat saudara-saudara diberikan kepada delapan asnaf itu pakir miskin orang apa namanya orang sedang berhutang dan sebagainya ada delapan itu itu udah digaris itu nah kalau hari ini hari apa makanya kalau pembagian Jakarta jarang ada yang protes kalau di luar itu tapi kalau pembagian BLT PKH itu protes karena framenya tidak ini yang dimaksud masyarakat jatera-prosyatera miskin itu yang seperti apa tapi kalau merujuk pada itu yaitu internasional soal soal rujukan dari apa menteri bangsa kita merumuskan itu lebih ke memastikan semua orang harus ikut menikmati hasil produk semua orang harus bisa berkonsumsi memenuhi kebutuhan dasar harus kemudian semua orang harus bisa pekerja kalau yang masih mungkin pekerja siapa ini saya habis ini sudah tinggal beberapa pertanyaan terakhir tapi sebelum itu mari kita ke arah peserta siapa tahu ada yang mau menanggapi boleh lewat chat boleh kalau mau meng-unmute dan menyampaikan langsung masih ada mungkin beberapa orang bisa dua orang yang kita diskusi habis itu baru mungkin kita tutup dengan beberapa pertanyaan closing silahkan kalau ada yang mau menyampaikan boleh pakai chat kalau yang nanti lewat chat saya saya bacakan lalu saya sampaikan tapi kalau yang mau menyampaikan langsung oh ini mas Bimo ya sebentar silahkan mas Bimo di-unmute halo terima kasih halo 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 saya mau tanya pak sebenarnya ini sama seperti yang Sena katakan tadi saya mendapat banyak sekali hal-hal yang berkesinambungan satu sama lain akhirnya gitu ya hampir menuju ke kesimpulan penuh lah tapi dari semua itu yang saya soroti malah ini kan temanya tentang Pancasila ya pak ya tentang kesaktiannya sendiri saya malah tidak melihat lagi ada nilai kesaktian gitu dari si Pancasila khususnya di konteks perekonomian Indonesia ini yang salah ini apakah memang Pancasilanya yang sudah sakti atau memang pola masyarakatnya yang memang sudah bukan masyarakat Pancasila lagi gitu seperti yang tadi Bapak katakan kekuasaannya sudah tidak ada lagi di tangan orang-orang yang berpancasila jadi mungkin hanya minoritas saja yang masih berpancasila gitu terus yang kedua ketidaksaktian ini kan bukan kesalahan perancangannya gitu setelah tadi Bapak saya coba sabar dulu mendengarkan gitu sampai sekarang ternyata memang dari awal perancangannya sudah rapi gitu kan tapi kalau misalnya di sampai sekarang ya serapih itu perancangannya tapi akhirnya kalah dengan sistem politik yang disalahgunakan gitu kan akhirnya bisa dikatakan kalau disini fotonya demokrasi politik tidak lengkap tanpa demokrasi ekonomi ternyata ujung-ujungnya demokrasi ekonomi yang sudah dilancang dengan baik kalah dengan penyalahgunaan dalam tanda kutik demokrasi politik gitu nah untuk sebaliknya apakah untuk mengambil kesaktiannya kembali harus melakukan cara yang sama juga gitu cara yang atau cara apa sih yang kira-kira bisa dilakukan lah kalau misalnya tidak mau berbuat culas seperti dalam tanda kutip 65 tadi banyak sekali titiknya tuh akhirnya di 65 gitu kan apakah kita juga harus memberangus seperti itu juga atau gimana oke ada lagi mas Bin? udah sih masih sampai situ dulu pertanyaannya dua pertanyaan yang pertama terkait ya tadi Pancasilanya kesaktiannya bagaimana kok dengan situasi sekarang ini seakan-akan terlalu sakti atau maksudnya saking orang-orangnya sendiri yang sudah tidak Pancasila itu seperti yang ya seperti yang saya sampaikan tadi Pancasila itu refleksi dari tiga hal jadi dia dia itu Pancasila itu turun dari atas transeden di Pancasila itu dirumuskan berdasarkan pemahaman para pendiri bangsa terhadap apa yang menjadi ajaran-ajaran agama ajaran-ajaran kitab suci ketahuitan ketuhanan itu jadi artinya selama kita pegang teguh kepada ajaran agama maka Pancasila itu pegangannya di situ karena kalau dia tidak ke situ dia sudah akan tenggelam tidak tidak punya relevansi dengan itu oke jadi Pancasila datang dari atas lalu Pancasila datang dari tengah refleksi terhadap ekonopolitik keterjajahan lalu Pancasila juga datang dari bawah dari praktek empirik real life social economy masyarakat-masyarakat komunal di Jawa di Bali di Sumatera Barat di Kalimantan di Papua itu mereka semua punya filosofi yang kalau dirumuskan filosofinya itu bersama kolektivitas gotong royong keluargaan kan begitu komunalitas ala air Pancasila jadi sebetulnya itu maka ketiga-tiganya itu menjadi apa yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita sebagai Pancasila lalu bagian berikutnya nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi walaupun itu sudah dirumuskan berdasar tiga pilar dari atas dari tengah dari bawah belum tentu ketika dia didorong menjadi satu bangunan besar bangunan utama dalam berbangsa dan bernegara maka dia akan betul-betul seperti itu seperti itu jadi praktek kehidupan manusia tidak mesti sejalan dengan ajaran agama tidak mesti kenapa ya banyak hal tapi bagaimana supaya bisa nah kalau pesannya dari Soekarno yang tiga kata tadi perjuangan perjuangan jadi perjuangan masih panjang memang masih panjang masih panjang coba dibayangkan 65 66 67 saya tidak membicarakan satu rezim satu keluarga tapi yang terjadi setelah itu apa ekonomi kita di kapling-kapling free pot dapat emas apa lapor dapat koksit kemudian berbagai kaya lain di kapling kemudian sejak saat itu kemudian modal besar di luar negeri berangsur-angsur masuk kembali mau asai berlangsung selama bertahun-tahun nah pertanyaannya dari 45 ke 65 itu berapa tahun itu kan cuma 20 tahun kita bisa bayangkan kita berjuang dengan berbagai pengorbanan cucuran keringat darah dan air mata dari zaman Pangeran Diponegoro zaman Sultan Agung tahun 1700 1800 1900 350 tahun kita berjuang sampai kemudian kita bisa merdekan 45 itu kita punya negara yang kita idam-idamkan secara politik secara ekonomi tapi ternyata 20 tahun setelah itu apa yang terjadi 20 tahun yang setelah itu yang terjadi adalah sejak dari 67 sampai 97 kita tahu dalam konteks ekonomi politik ada banyak sekali persoalan artinya apa artinya bahkan baru 20 tahun saja sudah 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 ini ya sudah bahkan memang kalau dirujuk dari sejarahnya pun juga upaya untuk mengakhiri presiden rezim dan kebijakan ekonomi politiknya yang ada di konstitusi 45 itu sudah dilakukan sejak dari 48 49 48 48 kan agresifis ya ya betul agresi militer agresi militer kemudian sampai 49 apa nama agresi lagi 47 48 agresi kemudian perundingan konferensi kemudian apa namanya KMP yang terakhir kita harus membayar hutang perintah kolomeng Belanda kemudian kita tidak boleh melakukan nasionalisasi lalu kemudian tapi oleh Soekarno kemudian di tahun 50-an dinasionalisasi saat itu tidak henti-hentinya mereka berusaha untuk menjatuhkan bukan hanya menjatuhkan membunuh Soekarno membunuh menjatuhkan tidak tidak mati-mati juga tidak jatuh-jatuh juga tapi ya Republik ini terlalu besar untuk bergantung kepada satu figur dan rezimnya harus seluruh komponen anak bangsa negeri ini bisa membangun dirinya karena kalau bergantung pada rezim rezim itu bisa dijatuhkan dan rezimnya jatuh juga rezim Soekarno jatuh dengan berbagai varian dinamikanya termasuk terlibatan gerakan-gerakan mahasiswa yang ikut mendorong supaya rezim ini bisa diganti karena korupsinya karena tidak bisa mengembal inflasi dan sebagainya ini satu tapi ketika setelah jatuh akan terjadi acara-acaranya sistem-sistemnya konsepsinya kemudian diganti berbagai inisiatif-inisiatif yang dibangun yang sederhana ini kooperasi saja undang-undangnya diganti yang undang-undang kooperasi 58 yang lebih mencerminkan pasal 33 diganti undang-undang kooperasi tahun berapa setelah setelah itu ada di awal sebelum itu ada upaya-upaya supaya orang berkooperasi tapi tidak berkooperasi seperti cita-cita konstitusi kooperasi itu usaha saja kayak usaha biasa jadi tidak ada bedanya sama simpan pinjam makanya kita sekarang kalau ingat kooperasi ingat simpan pinjam ini kan bagian dari keberhasilan mencusi otak kita nah sehingga proses panjang dan untuk mengoreksi sistem yang dibangun sejak 66-67 itu perlu waktu 32 tahun setelah resim di akhir pun juga sistemnya nggak bisa dikoreksi juga malah semakin menjadi-jadi ya dulu apa retail masih kita kuasai masih ada mobil nasional masih ada pesawat nasional eh setelah 98 setelah reformasi eh bank-bank kita lepas kemudian perkebunan kita banyak lepas telekomunikasi kita lepas kemudian juga perdagangan kita-ritel mulai masuk karena letter of IMF itu jadi reformasi bukan hanya di korupsi kalau kata mudah hari ini reformasi apa namanya di apa ya bahasa saya itu reformasi di dihabisi atau di apa bukan yang itu terlalu tapi maksud saya setelah 98 sampai sekarang itu berapa tahun itu sudah berapa tahun ya 22 tahun 22 tahun 22 tahun jadi itu waktu yang masih 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 muda lah dari fragment-fragment itu sehingga masih panjang masih panjang kalau kalau kita belajar dari banyak negara pun juga sampai ke posisi mereka hari ini itu panjang sekali ratus tahun Amerika kita aja masih penting loh sama Amerika dalam kontek politik Amerika merdeka 1776 tapi tapi bukan demokrasi sistemnya mereka demokrasi kan identik dengan pemerintahan dengan pemelo tapi yang punya hak pilih pada waktu itu cuma kulit putih oh iya benar hanya yang tertentu perlu berapa puluh tahun orang-orang kulit hitam berjuang sampai punya hak pilih kalau gak salah itu sampai 1900-an masih belum bisa itulah perlu seratusan tahun lebih nah kalau pendiri bangsa kita kan setelah merdeka dari awal dari awal 45 pemilu pertama 55 sudah demokrasi berarti keren kan kita gak milih-milih itu yang boleh pemilu 55 itu hanya yang kulitnya kulit sama mateng jadi demokrasinya itu sudah demokrasi ketuhanan demokrasi tawhid jadi semua manusia sama kalau Amerika demokrasinya gak Pancasila maksudnya tidak berdasar kepada nilai ketuhanan sejak awal toh itu semua manusia sama dari atas yang atas itu kan keutuhanan yang tengah itu tengah itu konteks ekonomi politik hari ini kolonialisme jadi Pancasila lahir dari rahim kolonialisme refleksi baru dari bawah yang hidup di tengah masyarakat mantap jadi panjang kemanusiaan orang kulit hitam panjar apa tahun habis itu dikasih suka apakah sudah demokrasi Amerika ternyata enggak ternyata yang dikasih suara hanya kulit hitam dan semuanya pria iya cewek belum ya wanita wanita dianggap manusia kelas 2 wah wanita itu gak pantas ngomong politik pemerintahan wanita ngurusi rumah keluarga itu Amerika sekian ratus tahun setelah mereka merdeka baru mikir soal ngasih suara bagi wanita setelah wanitanya berjuang yang kalau Indonesia 10 tahun setelah merdeka sudah langsung dimiliki demokrasinya berdasarkan nilai-nilai ketua anak-anak manusia siap jadi apa Pancasila ini masih panjang ceritanya kalau gitu baru baru 70 75 tahun 75 masih panjang tapi jangan lama-lama jangan lama-lama kalau gitu nyambungnya sama pertanyaan kedua sebenarnya kan tadi sempat dibahas di monosio ekonomi sistematikanya sudah ready sebenarnya tapi dia ditikung dengan sistematika politik yang ada sekarang sebenarnya adakah caranya kita supaya bisa merebut itu kembali tapi ya maksudnya caranya apakah harus membalas seperti itu seperti yang mereka mereka lakukan wah ya malah mereka masih terus melakukan sampai hari ini sampai saat-saat terakhir menjelang pandemi itu mereka masih terus merangsek memang memang betul apa saya apa namanya kalau itu itu pertahanan yang paling baik kita menyerang waduh iya menyerangnya lewat tiga jangan kalau bertahan terus ya walah kalau kita menahan terus nanti protes menggugat judicial review capek terus kita bisa bertahan terus tapi bertahan sampai kapan maka perlu melakukan strategi counter attack menyerang tapi secara sistematis dan dengan pemahaman bahwa ini perjuangan perjuangan panjang ini seperti kata Soekarno itu kita tidak sedang berjuang untuk satu dua atau tiga empat tahun saja tapi kita ini sedang berjuang selama-lamanya selama-lamanya ini perjuangan abadi perjuangan abadi gak ada berhentinya apalagi Indonesia ini gak akan ada berhentinya terus tinggal kita mau milih bagian yang mana kita milih bagian yang disana atau di tengah atau disini ambil peran jadi kita kontratek melalui regulasi regulasinya yang seperti saya usulkan jangan hanya menahan mereview menggugat memprotes menjelur tapi juga merancang sesuatu yang menurut kita itu lebih lebih sesuai untuk bisa kita miliki sebagai sebuah regulasi bukan kita bikin drafting-drafting terus dan itu panjang nafstaminanya harus terus-terus seluruh kolom komunen elemen bangsa yang kedua kontrateknya lewat pendidikan lewat edukasi harus dijadikan sebagai battle kalau hari ini kering diskusi diskursus dengan hal seperti ini harus dibikin segar dibangun diskursus yang fundamental struktural mendasar membahas tentang berbagai isu-isu yang substansial apalagi di tengah pandemi ini kita bertanya lagi setelah pandemi lalu apa kembali ke sistem yang lama apakah sistem lama itu normal kemudian new normal kembali ke sistem lama dengan modifikasi atau kembali ke sistem yang kita lebih lama lagi punya dan praksis kontraternya pakai praksis sudah bikin yang praksis-praksis bikin di tingkat basis di tingkat desa di tingkat era di tingkat di tingkat dibuat berbagai sesesnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan jenis pasila siap mungkin itu mas baik mas Bimo cukup ini kita babasnya lumayan lama ya jadi mungkin abis ini bakal kita tutup nih seru banget ya jadinya maaf ya jadi lama bisa bisa dibuat jilid dua nah boleh pak nanti kita siapin jilid-jilid berikutnya kita atur aja dulu saya bikin kuliah ekstra ekonel Pancasila 6 apa 1 semester dulu 6 bulan 2 minggu sekali ini 2 jam kurang ya harusnya kurang banget harus kurang kalau kalau gak kurang wah ini wah iya benar harusnya kurang memang oke bikin selesai ini ada yang komentar oke ini udah mau serenang udah pada ya Mbak Amel monggo Mbak sebelum kita tutup oke halo Pak Awan semoga suara saya terdengar iya jelas Mbak Amel iya oke saya Amel ya Pak dan saya Alhamdulillah tahun kemarin pernah menjadi mahasiswi Pak Revison di kuliah ke governance oh di kontensi ya iya kontensi oh ya saya pengen tanya soal BUMN sih Pak khususnya PLN yang minggu lalu itu katanya menaikkan harga gitu kan kemudian kemudian saya lihat reaksinya di sosial media orang-orang bilang ah ini gara-gara listriknya dimonopoli nih coba dilepaskan aja gitu pasti nanti bakal jadi efisien dan harganya akan turun begitu saya baca itu kan teringat dengan kuliahnya Pak Revison ya bahwa sebenarnya BUMN itu perlu untuk menguasai supaya PLN itu listrik itu tidak gantung kelasangan orang per orang tapi ternyata diskursus yang ada di masyarakat ini adalah pikirannya harus free market gitu supaya semuanya harganya bisa murah begitu oke nah menurut Bapak apa ya maksudnya bagaimana caranya supaya orang-orang itu tidak berpikir seperti itu lagi gitu dan dan satu lagi Pak Revison dulu juga pernah cerita soal super holding BUMN nah itu sekarang kabarnya gimana ya Pak ya itu aja sih Pak terima kasih mantap sekali semoga Pak Awan terima kasih Mbak Amel jadi kalau kaitannya sama PLN memang dalam konteks dia melelah capang produksi yang penting memang itu istilahnya mungkin secara teknis orang bilang monopoli karena semua satu tapi yang membedakan kalau yang satu itu yang punya orang banyak nah itu menjadi lain soal nah persoalannya kan bagaimana hubungan antara yang satu yang dimiliki orang banyak itu dengan orang banyaknya itu itu yang jadi persoalan jadi masyarakat itu mungkin tidak merasa BPLN itu punya punya mereka yang dititipkan melalui peningkatan negara lalu membentuk kementerian ada menteri BUMN keuangan terus jadi seluduh sehingga apapun yang kemudian dilakukan seringkali bertolak belakang sehingga kalau saran saya demokratisasi BUMN serikat-serikat yang terkait dengan apa bisnis inti dari BUMN itu ke dalam struktur pengambilan keputusannya nah ini ini kompleks pasti harus secara banyak regulasi ini tapi yang selesai disitu kemudian muncul akan masuk di apa serikat pekerja PLN di Dewan itu di Sikat Konsumen di Dewan itu lalu kemudian juga berbagai pihak yang berkaitan sama ini jadi itu tidak kemudian mendisrupsi kaitannya dengan bahwa listrik itu milik bersama karena kalau didisrupsi kemudian di share seperti tadi ke free market tadi kalau merujuk pada ilustrasi kasus di berbagai negara ketika listrik ketika air ketika berbagai sumber-sumber daya yang berkaitan dengan orang banyak di liberalisasi maka yang terjadi kebalikannya kata siapa itu harganya murah ketika kemudian yang berkuasa adalah private corporate mereka dapat share mereka kemudian akan melakukan serangkan upaya dan umumnya upaya-upaya dari private itu mengarah ke kartel di oligarki lalu yang terjadi adalah harganya maka pertanyaannya ketika air minum di Jakarta itu sebagian diserangkan ke swasta apakah tarifnya lebih murah atau apakah Jakarta lebih sejarah dalam konteks airnya itu perlu dikaji tapi yang sebetulnya untuk memastikan bagaimana rakyat selaku pemilik listrik ini ya itu bisa melakukan kontrol terhadap perusahaan negara kalau instrumen instrumen apa governance nya itu selama ini dinilai tidak efektif maka yang diperlukan mungkin bukan governance tapi demokratisasi artinya kita ngontrol menteri itu susah lho kontrol presiden itu nah ini tempatkan aja perwakilan-perwakilannya melalui satu mekanisme mendemin atau perubahan undang-undang saya kira mungkin kalau seperti itu bisa siap itu dilakukan juga ke BUMN yang lainnya dan kalau ada kontrol publik itu kan kebijakannya muncul akan kebijakan yang juga demokratis jadi proses demokratis akan menghasilkan output yang juga demokratis termasuk juga menyoal apakah BUMN ini kan yang seling sesorot bukan elit gaji direksinya aja nah ini yang perlu direformasi enak pak gaji komisaris WUMN warisan kolonial itu karena memang semua hampir semua BUMN kita kan warisan kolonial PLN kan dulu juga perusahaan listriknya Belanda Pertamina juga iya PGN PTPN juga iya nah sehingga itu yang perlu dirombak dan itu bisa itu bisa saya berarti perlu orang-orang yang memang ketika mau bergabung ke perusahaan negara itu tusuannya hanya satu bangsa dan negara itu saya kira dan itu banyak banyak Pak Amel di situ suatu saat bisa ya kita punya di amini menteri menteri siapa menteri penerangan kita dulu itu PYI Abu Salim ya menteri penerangan apa tuh dan beliau itu tinggal di gang listrik tanpa tanpa punya aliran listrik karena tidak mampu membayar rekening listrik itu menteri menteri zaman dulu kayaknya menteri penerangan yang jelas dia tinggal di gang listrik kalau menteri kan tinggal bilang tapi dia bilang oh Leiden is Leiden kepemimpinan itu jalan derita dan berapa banyak menteri yang berpikir seperti itu masa sekarang tidak ada artinya kalau perusahaan negara dipimpin oleh orang yang seperti itu ya masyarakat percaya dan ada instrumen-instrumen lain yang bisa dilakukan supaya apa yang diperoleh oleh perusahaan ini kemudian bisa kembali lagi ke mereka sehingga apapun kebisakannya juga mereka percaya dan mereka ikut juga mendapatkan manfaat positif mantap mungkin itu cukup Mbak Amel oke bisa dilanjut kita lanjut kita masuk ke proses closingnya di sini soalnya ya ya cukup panjang closingnya gini Pak sebenarnya ya tadi kan kayak menurut saya itu jadinya situasinya sulit kesannya itu susah banget dan perjuangannya panjang tapi maksudnya ya masih adakah harapan terhadap terwujudnya ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi atau ekonomi pancasilah di Indonesia dan apa sih saran bagi generasi muda ya mungkin teman-teman yang join acara ini juga yang merasa jengah dengan sistem yang ada dan ingin membangun ekonomi yang lebih adil sekaligus pesan-pesan dari Pawan untuk menutup pembicaraan kita sehari-hari ini ya terima kasih Mas Sena dan teman-teman saya kira seperti yang sudah dilakukan dengan baik oleh Mas Sena dan teman-teman itu ya mencari jadi kalau tidak mencari era sekarang ini tidak bisa orang menerima begitu saja apa yang langsung diberikan pada mereka karena sekarang itu dunia sudah semakin terfragmentasi apa yang kita terima itu banyak sekali dan berbagai sumbernya juga beragam sekali teman-teman harus mencari mencari apa itu apa itu kenapa Pancasila kenapa demokrasi ada cerita apa di baliknya apa hubungannya dengan cerita kita hari ini karena semuanya nyambung kalau kemudian apa yang kita bisa lakukan terus mencari terus belajar terus diskusi dan terus mencoba menjadi bagian dari tiga layar tadi kalau sudah bisa masuk ke layar regulasi bergabung dengan teman-teman yang juga bergiat di regulasi terus kekakasi di situ saya kira banyak teman-teman yang lalu hukum di sini terus coba cari bagaimana cara supaya konstitusi ini bisa dirumuskan secara lebih praksis lagi praktika lagi terus cari kalau teman-teman yang di kampus ya kebanyakan teman-teman di kampus mungkin atau juga terkait dengan kampus jadikan kampus sebagai ladang-ladang kita untuk berjuang kurikulumnya bagaimana desainnya bagaimana kontennya bagaimana arahkan ke situ cari aja diskusi dosenya bikin forum gitu kemudian juga bisa pergi di praksis bikin eksperimen di tingkat basis di tingkat komunitas dampingi para pekerja informal petani pedagang organisasi mereka belajar kalau sudah gabung insyaallah nanti akan berangsur-angsur kita menjadi satu kekuatan yang besar ketemu nanti kita akan ketemu dengan satu momentum yang insyaallah nanti kalau momentum itu terjadi dan itu karena kekuatan kolektif kita maka itu akan lebih solid saya kira mungkin itu mas Sena dan teman-teman siap super sekali pak terima kasih banyak atas semuanya yang di bagian diceritakan dalam story hari ini terima kasih semua kawan-kawan yang sudah join terima kasih mas Bimo Mbak Amel yang sudah menanggapi dan memberi pertanyaan semoga ini bisa menjadi awal besok-besok kita bisa berinfeksi lagi dan melakukan apa yang tadi Pak Awan alahkan itu ya gerak terus berjuang terus mencari terus supaya ya bisa terwujud hal-hal ideal yang sebenarnya mungkin kita semua bersama pengen wujudkan terima kasih sekali sampai jumpa lagi di jilid-jilid berikutnya buat semuanya yang belum yang pengen tahu acara-acara berikutnya silahkan follow akunnya Gapatma di Instagram 334455 titik dan eko atau cari aja demokrasi ekonomi di Instagram nanti kita salah satu yang paling apa supaya kita bisa selalu membuat acara-acara seperti ini terima kasih banyak sekali lagi Pak Awan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya yuk assalamualaikum 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 Terima kasih.